Intro Tampak ratusan masa dari Youth Empathy and Solidarity Yes atau Indonesia dengan melakukan aksi Long March dari Jalan Braga menuju Jalan Asia-Afrika dengan membawa berbagai sepanduk dukungan untuk rakyat Palestina. Aksi tersebut berakhir tepat di depan gedung Merdeka. Di sana para pengunjuk rasa melakukan orasi serta berbagai teatrikal sebagai bentuk kecaman terhadap tindakan Israel yang melakukan pembantaian di Palestina. Di sepanjang aksi, para pengunjuk rasa juga menyuarakan ajakan kepada pengguna jalan untuk melakukan pemboikotan terhadap produk-produk yang berafiliasi langsung di Israel dan Amerika. Otong Sulaiman selaku pembina Youth Empathy and Solidarity atau YES Indonesia sekaligus koordinator aksi mengatakan, aksi kali ini dilakukan untuk memperingati tepat satu tahunnya tindakan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. YES mencatat, dalam setahun ini sudah 41.000 warga sipil Palestina telah tewas. Oleh tindakan genosida Israel atau sekitar 125 orang Palestina gugur, setiap harinya oleh Israel dan sebagian besar korban diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Kami dari kelompok anak-anak muda sebenarnya yang bernama YES. YES itu singkatan dari Youth Empathy and Solidarity, kelompok anak-anak muda yang memiliki keputian terhadap berbagai permasalahan yang melanda dunia dan termasuk di antara yang pada hari ini, sejak setahun terakhir ini menjadi perhatian besar warga dunia adalah masalah Palestina, yaitu mulai dilakukannya serangan atau operasi badai Al-Aqsa yang dilakukan oleh para pejuang Hamas dan itu sudah berlangsung selama setahun yang kemudian direspon oleh Zionis dengan melakukan genosida terhadap warga Gaza. Dan kami kelompok YES ini adalah kelompok yang pusatnya di Bandung, tetapi kami memiliki banyak sekali jaringan dan koordinasi dengan beberapa teman-teman yang ada di berbagai kota, di Jawa Barat yang hadir di sini selain dari Bandung, ada yang dari Purwakarta, dari Garut, dari Cirepon, dari Majalangka, dan kemudian juga Garut, dia juga dalam ke sini. Selanjutnya otong berharap aksi ratusan pemuda Jawa Barat kali ini tidak akan pernah berhenti dan akan terus berlanjut hingga akhirnya nanti Palestina akan benar-benar merdeka. Dari kota Bandung, Jawa Barat, Bang Bang Prasetyo melaporkan. Terima kasih telah menonton!